Di lorong-lorong sakral dunia korporat ada sebuah departemen yang menjadi urat naik di organisasi Departemen Sumber Daya Manusia atau HR Mereka adalah penjaga dari budaya perusahaan, arsitek dari keterlibatan karyawan, dan penjaga talenta organisasi Namun ada sebuah gemuruh di kejauhan, pembawa pesan dalam landscape sumber daya manusia Ada yang membawa pesan bahwa akan ada pergeseran tektonik dalam landscape sumber daya manusia Angin perubahan mulai datang seiring dengan majunya teknologi yang membawa pesaing tangguh Itulah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence Spek HR yang dikelola oleh logika dingin dan AI yang efisien semakin menguat Membuat kita merenungi tentang apakah masih penting adanya elemen manusia di sini Di video kali ini kita akan menyelami pemikiran tentang masa depan Departemen HR atau sumber daya manusia di tengah revolusi AI Kita membedah simfoni besar di mana intuisi manusia bertemu dengan presisi mesin Di mana empati bertemu data dan di mana praktek-praktek tua diuji dengan pemanfaatan teknologi yang maksimal Di channel ini gue biasa bahas soal pelirikan tinggi dan korelasinya ke dunia karir Buat kalian yang merasa konten macam ini bisa bermanfaat Buat kalian bisa merubah bagaimana kalian memandang dunia khususnya dunia kerja Kalian bisa subscribe channel ini Dan juga buat kalian yang merasa video ini bisa bermanfaat buat kalian Atau mungkin teman kalian kalian bisa like dulu videonya Terus share video ini ke teman kalian yang kira-kira membutuhkan ya Pada akhir tahun 1980-an Departemen HR itu adalah ruangan yang penuh dengan tumpukan kertas dan lemari arsip Kantor sering berdengung dengan suara kertas yang diajak-acak saat para profesional SDM yang teliti Memperbarui catatan karyawan dan menyaring resume dari prospek Itu adalah era teknologi yang lebih sederhana Dan benih perubahan pertama mulai ditanam ketika komputer masuk dalam kantor Ketika kalender menunjukkan era 1990-an Mulai ada bisikan baru di koridor perkantoran Bisikan tentang bagaimana perangkat lunak dapat memelihara data karyawan Tanpa kita harus melihat folder-folder arsip kepegalaian Itu adalah kelahiran pertama sistem perangkat lunak HR Sistem itu adalah buku ajaib Di mana data bisa disimpan dan diambil hanya dengan beberapa klik Meskipun belum ada kekuatan AI di situ Peninggalan-peninggalan lama ini menjadi batu pijakan kuat Tempat dunia baru akan dibangun Facar abad ke-21 membawa angin inovasi Ada cerita tentang ATS atau sistem pelacakan pelamar Yang dibisikkan diantara para rekruter Seperti suatu ibu beri yang membantu Sistem ini melacak lamaran kerja dan mengelola resume Benih-benih otomatisasi Masih muda melakukan trik-trik kecil Seperti mengirimkan respon email otomatis Lalu tahun 2020 muncul Era itu seperti badai Pandemi COVID-19 masuk dan mengguncang dunia Tapi layaknya burung finik dari abu Bangkitlah era baru transformasi SDM yang didorong oleh AI Pekerja dari rumah menjadi tidak hanya diterima Tapi menjadi satu hal yang esensial dalam organisasi Seni-seni lama dari HR sekarang dipadukan dengan mantra-mantra dari AI Platform-platform onboarding virtual yang bisa menyambut pegawai dari jauh Software yang berpenglihatan tajam yang dapat mengawasi produktivitas Serta analitik prediktif tentang bakat yang bisa memandangi data kepegawaian Dan menemukan apa yang tersembunyi Seiring waktu penang-penang inovasi AI Dan juga otomatisasi sekarang berjalan pada lorong-lorong Departemen SDM Mereka sudah bukan hanya bisikan Tapi sebagai pelopor yang memimpin organisasi menuju masa depan yang terus berkembang Meskipun evolusi AI dalam HR telah membawa perubahan signifikan Hal tersebut juga telah mengungkapkan beberapa manfaat kunci yang telah merevolusi operasional dari HR Mari kita telusuri manfaat-manfaat ini dan memahami bagaimana AI menjadi katalis Bagi era efisiensi dan efektivitas baru dalam SDM Keuntungan paling menonjol dari AI adalah peningkatan efisiensi secara drastis Hal ini dilakukan dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan memakan watu Memungkinkan profesional SDM untuk fokus pada perencanaan strategis dan pengambilan keputusan Hal ini sangat jelas dalam proses perekrutan Di mana algoritma AI menganalisis resume Menentukan kandidat yang paling memiliki kualifikasi Dan memberikan insight berdasarkan data yang memfasilitasi keputusan SDM yang lebih baik Area lain di mana AI memiliki dampak yang signifikan adalah pengurangan biaya Dengan menganalisis sejumlah besar data AI dapat mengidentifikasi tren Yang kemudian memberi informasi tentang bagaimana kita bisa menghemat biaya Contoh nyata dapat dilihat dalam proses perekrutan AI menyediakan informasi tentang sumber-sumber yang menghasilkan kualitas pelamar yang terbaik Memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan anggaran perekrutan mereka dengan lebih efektif Dan menghilangkan metode rekrutmen yang sudah tidak efisien Survei global AI McKinsey menunjukkan bahwa 27% responden HR melihat pengurangan biaya kurang dari 10% karena adopsi AI Dan 23% melaporkan peningkatan pendapatan rata-rata dari 6% sampai 10% AI memiliki peranan penting dalam meningkatkan pengambilan keputusan di HR Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari proses HR Untuk meminimalkan bias dan memastikan keputusan itu lebih objektif AI membantu dalam mengungkap tantangan dalam rekrutmen Dan membantu untuk menyelesaikannya secara lebih objektif Melalui fokus pada metrik-metrik terkait biaya Seperti performa kampanye iklan dan juga biaya penyewahan Serta biaya per unit, Departemen HR dapat mereduksi biaya operasional dari organisasi Manfaat-manfaat dari AI di bidang HR sangatlah banyak Serta jauh jangkauannya Integrasi AI pada proses-proses HR bukan hanya merupakan perkembangan teknologi Tapi adalah suatu kebutuhan yang strategis bagi organisasi yang berusaha untuk mencapai efisiensi Dan juga pengambilan keputusan yang lebih superior Walaupun masa depan HR masih belum tentu Tapi satu yang paling jelas AI memiliki peranan yang tak terpisahkan dalam evolusinya Masuklah artificial intelligence Sebuah kekuatan yang perlu diperhitungkan Mereka mampu memproses data dengan persisi dan kecepatan yang tak tertandingi dibandingkan rekan manusianya Mari kita arahkan pandangan kita ke berbagai aspek dari HR dan kita saksikan bagaimana AI mulai mencetak tanda-tanda baru AI telah secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk merekrut karyawan baru dengan mengotomatisasi tugas manual Mulai dari posting momongan pekerjaan hingga penerimaan lamaran pekerjaan Misalnya AI dapat membantu mencari suksesor dengan mengotomasi tugas yang repetitif dan memberikan wawasan berharga tentang kinerja karyawan Seperti Alexander Dolkov, salah satu pendiri skip Dia menekankan bahwa AI memungkinkan para profesional untuk membuat pesan dan metode komunikasi yang disesuaikan untuk setiap kandidat dengan profil yang berbeda Untuk dapat meningkatkan partisipasi dari mereka Selain itu, Pandologic sedang meningkatkan chatbot rekrutmen melalui penggunaan generatif AI Serta large language model yang spesifik domain HR Dan teroptimasi Generasi pertamanya, mereka dapat membuat pertanyaan wawancara Serta menjawabnya sesuai dengan domain rekrutmennya AI merampingkan serta mempersonalisasi proses onboarding awal bagi pegawai baru Dari verifikasi dokumen sampai pelaksanaan pelatihan induksi dan juga menangani hal-hal administratif Chatbot AI dapat membimbing pegawai baru dalam proses onboarding juga Nikali Moore dari Advance menekankan bahwa AI memastikan para kandidat tidak dibiarkan tergantung begitu saja saat onboarding Hal ini sangat penting untuk menjaga citra positif dari organisasi Selain itu, AI yang dipersonalisasikan untuk onboarding dapat menganalisis data tentang skill dari setiap pegawai Serta preferensinya untuk melakukan penyesuaian training yang sesuai dengan setiap individu AI yang terintegrasi dalam software monitoring pegawai untuk melakukan identifikasi bottlenecking Dan meningkatkan produktivitas pekerjaan melalui analisis online Hal ini dapat membantu administrator mengelola tenaga kerja dalam jumlah yang besar secara efisien Karena AI dapat memberikan notifikasi ketika mereka melihat adanya anomali atau pelanggaran kebijakan perusahaan Hal ini juga menekankan bahwa AI bisa menganalisis data pegawai seperti email dan chat Untuk mendeteksi tanda-tanda burnout, anxiety, dan disenggisement yang memungkinkan tim HR untuk proaktif menangani masalah sebelum menjadi masalah AI telah merevolusi belajar dan pengembangan karyawan dengan menciptakan program pelatihan terpersonalisasi Angela Mangrum dari Mangrum Career Solutions melihat potensi pada AI untuk membuat jalur karir berbasis data Untuk setiap individu dan tidak bersifat jenerik Dengan melacak metode belajar unik dari setiap profesional AI dapat mengembangkan tenaga kerja organisasi melalui rekomendasi yang individual untuk pelatihan skill AI juga memfasilitasi promosi serta pengembangan karir pegawai dengan mencari talenta dari dalam organisasi Menekankan bahwa AI bisa merampingkan proses mobilitas internal secara efisien Dengan matching pegawai sesuai departemen sehingga menghemat biaya dalam merekrut juga terkait dengan training talenta eksternal Dan demikianlah sekarang kita berdiri di persepangan jalan Sebuah jalan di mana AI dan intuisi manusia harus belajar untuk hidup berdampingan Ketika AI mulai mengambil alih sebagian besar dari landscape HR Para profesional HR harus beradaptasi Merangkul tools yang ada di tangan mereka dan memfokuskan kembali keterampilan mereka yang membuat mereka unik sebagai manusia Di masa depan yang tidak terlalu jauh, Departemen HR di organisasi seluruh diri akan mengalami pergeseran yang transformasional Kita sudah melalui fase awal, sekarang mari kita atur waktu lebih jauh ke depan Bayangkan dunia korporat yang berdengung dengan energi AI Di mana asisten virtual mengelola penjatualan dan robot memindai resume dengan presisi setajam alang Saat kita berkelana melalui ranah ini, mari kita catat perkembangan kunci yang membentuk landscape dari HR Di masa depan ini, kepusanan dari pengecekan resume manual, terutama untuk pekerjaan level bawah, itu sudah hampir dilupakan Algoritma AI menjadi pencari talenta perusahaan Bekerja tanpa libur melalui dataset yang besar Belajar dari sejarah perekrutan perusahaan di masa lalu Dan membuat daftar pendek yang akan membutuhkan waktu apabila dilakukan tim manusia berhari-hari untuk dapat disusun Profesional HR sekarang menghabiskan lebih banyak waktu untuk memastikan bahwa sistem AI ini tidak meneruskan bias yang ada Dan menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai serta budaya dari organisasi Survei keterlibatan atau engagement karyawan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih baik Sudah tidak ada lagi hari-hari penyebaran kertas survei secara manual Di dunia ini, chatbot AI adalah surveyor yang ramah Mereka melibatkan pegawai dalam percakapan yang bermakna Mencatat kekhawatiran mereka Serta memberikan wawasan yang sangat berharga bagi para profesional HR Departemen HR lega dari beban ini dan mereka dapat fokus menganalisis Serta merancang strategi experience dari pegawai yang sudah dipersonalisasi Bayangkan ada calon pasif yang diamati oleh AI Dan diam-diam AI melakukan scanning social media profile profesional Serta melihat posting pekerjaan Lalu melakukan pembelajaran pola-pola Serta identifikasi talenta yang potensial AI kemudian melaporkannya kepada Departemen HR Di mana sentuhan manusia datang Dan disinilah HR terlibat membangun hubungan dengan calon yang sebelumnya pasif tersebut Assessment sebelum recruitment bukan lagi cuma tentang screening resume serta wawancara Video analysis AI masuk ke dalam sini Dan calon talenta melakukan pengiriman video Yang kemudian diperiksa oleh AI Untuk melihat potensi gaya kerja Potensi kolaborasi serta kemampuan kognitifnya melalui cara dia berbicara AI membuat profil lengkap yang dapat dipelajari oleh personil HR Dan membuat keputusan yang lebih fokus pada culture fit Potensi jangka panjang daripada hanya kualifikasi yang tertulis Scheduling atau penjatualan yang sebelumnya itu sangat ribet Terkait dengan tabrakan janji, perubahan jadwal Sekarang sudah menjadi ramah dari AI Jadwal dibuat secara otomatis Dengan presisi, patuh pada peraturan Dan juga melihat preferensi dari setiap pegawai Departemen HR mengawasi proses ini Tetapi lebih fokus pada strategi dan pengembangan pegawai Namun bahkan dalam fase yang canggih ini Organisasi pun masih menyadari pentingnya sentuhan manusia Kebungkaan antara teknologi AI dan intuisi manusia Terus bermain bersama Menjadi lebih kaya, lebih komplek Dan mereka bekerja bersama menjadi penjaga budaya perusahaan Dimana kecerdasan mesin belajar dari kecerdasan manusia Dan satu sama lainnya Ketika kita berkelana lebih jauh ke masa depan Marilah kita memulai era yang belum pernah terjadi sebelumnya Dimana simfoni mencapai puncaknya Suatu waktu ketika Departemen HR telah bermetamorfosis Menjadi sebuah domain yang sepenuhnya di handle oleh AI Bayangkan sebuah korporat yang berjalan mulus Dimana AI tidak hanya mengelola dirinya sendiri Tapi mengelola satu perusahaan itu sendiri Dalam fase tanpa HR ini Ruang kantor serasa berdengung dengan getaran yang berbeda Ketidakhadiran Departemen HR sangat terasa Tapi suasananya jauh dari kehilangan struktur Atau kehilangan semangat Sebaliknya disini kita menyaksikan puncak dari AI Mereka menangani apa yang pernah dianggap sebagai suatu domain yang sangat berpusat pada manusia Mereka dilengkapi dengan algoritma kecerdasan emosional yang canggih dan mampu berinteraksi dengan pegawai secara mendalam Mengenali emosi mereka Memberikan dukungan Bahkan memberikan layanan counseling Mereka mendorong rasa memiliki perusahaan dan memantau kesejahteraan mental tenaga kerja Di masa depan, karir dari setiap pegawai tidak hanya dipersonalisasi Mereka dihiperpersonalisasi AI memahami kekuatan dan kelebihan bawaan Juga aspirasi dari setiap pegawai AI membuat rencana pengembangan yang sangat terindividual Melakukan mentoring sebagai virtual coach Serta membuka peluang yang selaras dengan tujuan personal Serta tujuan karir dari setiap individu pegawai Proses rekrutmen sekarang dikoordinasikan oleh seorang maestro artificial intelligence Yang tidak hanya dapat men-scan seluruh dunia untuk mencari kandidat terbaik Tetapi juga melibatkan serta merawat hubungan dengan para calon pekerja Yang bahkan tidak kepikiran untuk mendaftar Algoritma canggih mereka memprediksi saat individu mungkin siap untuk melakukan perubahan karir Dan apa yang dapat membuat penawaran yang tidak dapat ditolak bagi mereka Sistem artificial intelligence dalam fase ini bukan hanya tools Mereka adalah arsitek yang terus membentuk dan mendefinisikan organisasi Mereka merancang strategi analisis trend pasar Serta membentuk strategi bisnis yang tersinkronisasi dengan aspirasi manusia yang di dalamnya Sehebat apapun era tanpa HR ini Tampak penting untuk merenung tentang dampaknya dengan sistem AI di pusat kemudi Lalu apa yang terjadi pada aspek interaksi manusia yang tidak bisa dikuantifikasikan dengan angka Apakah jantung organisasi masih berdetak dengan orang-orangnya? Pada titik ini perusahaan mungkin perlu merenungkan untuk mempertahankan elemen intuisi serta empati manusia Peran manusia bisa berubah menjadi seorang penjaga yang memastikan jiwa organisasi masih dipertahankan Para penjaga ini akan bekerja sama dengan AI Memastikan bahwa esensi tentang manusia itu sendiri tidak hilang di tengah-tengah lautan algoritma dan data Ketika tirai mulai turun dan peristiwa menarik tentang transformasi HR oleh AI ini berakhir Penting untuk mengarahkan pandangan kita pada tema yang selalu akan ada dengan adanya inovasi yaitu hilangnya pekerjaan Namun dengan setiap akhir datanglah awal yang baru Profesional HR di era baru ini memiliki kesempatan untuk menggunakan jubah inovator dan pelopor Di sini semangat manusia harus bangkit mendefinisikan dirinya dalam peran yang memberikan nilai strategis dan integritas emosional kepada organisasi Dalam aksi terakhir ini ketika sorotan lampu terarah pada artificial intelligence Kita juga perlu menerangi kekuatan serta adaptabilitas semangat manusia yang tak tergoyahkan Oke kurang lebih itu list dari gue dan kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar Kalau kalian merasa gak setuju, merasa gue ngawur yaudah dislike aja gue gak masalah Kalau kalian merasa cocok dengan video ini jangan lupa buat like videonya Merasa cocok dengan channel ini ya jangan lupa subscribe channelnya Dan kurang lebih itu dari gue dan see you in the next video, bye-bye